Kejaksaan Negeri Batanghari gelar konferensi pers terkait fonis terhadap pelaku inses yang menjadi sorotan media nasional dan internasional. Kasih Intel Kejari Batanghari menyebut, aborsi korban pemerkosaan bisa dilakukan jika masih berusia kurang dari 40 hari. Terkait pemberitaan fonis pelaku hubungan sedara atau inses yang mendapat sorotan nasional hingga internasional, Kejaksaan Negeri Muara Bulian melakukan klarifikasi. Menurut Kasih Intel Kejari Batanghari Eko Joko Purwanto, WA yang difonis hukuman penjara selama 6 bulan dituntut terkait perkara aborsi yang dilakukan terhadap kandungannya yang berusia 6 bulan. Fonis tersebut bukanlah terkait kasus hubungan sedara atau pemerkosaan, melainkan fonis karena menghilangkan nyawa sang bayi. Eko menjelaskan fonis yang dijatuhkan tersebut juga berdasarkan peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 yang tertuang dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 tentang aborsi, di mana tindakan aborsi akibat perkosaan dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari. Sedangkan dalam kasus ini WA sudah mengandung selama 6 bulan. Jadi kita menurutkan berita yang berbeda di media itu bahwa yang kita proses sebut itu mengenai proses aborsi, yaitu menghilangkan nyawa, karena bayi itu sudah umur 6 bulan yang dibutuhkan di aborsi. Jadi menghilangkan nyawa seseorang, seperti itu, apa yang sebaiknya. Aborsi ini kan diundang-undang itu dipergulikan, tapi dengan cara, kalau diundang kesehatan itu dulu sempat jadi debatable mengenai aborsi. Jadi itu diperbolehkan apabila janin ini memang mati dalam kandungan, satu, terus yang kedua, apabila itu membahayakan nyawa ibunya. Jadi harus, kalau dia itu dipaksa untuk akhir, itu salah satu meninggal, itu bisa dendela tindakan atau aborsi. Cuma dalam fakta sidang itu, kemarin si Dewi ini menerangkan kalau dia aborsi itu sendiri, kemudian ibunya tidak tahu. Dan ibunya pun dalam fakta sidang, menerangkan kalau dia itu pada saat aborsi tidak tahu.